Terima kasih. Kita berdoa, saudaraku, kita mencari apa yang Tuhan mau untuk setiap kita. Kita merasa ada satu dorongan yang sangat kuat untuk firman Tuhan berbicara mengenai keluarga. Itu sebabnya saya akan memberi judul Reclaim Your Family. Rebut kembali keluarga, saudara. Sebelum saya melanjutkan masuk lebih lanjut dalam firman Tuhan ini, izinkan saya, saudaraku, mengajak kita bersama-sama untuk membaca kembali janji Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-60, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Saya berdoa, saudara, tidak melupakannya. Saya berdoa, saudara, tidak melepaskan janji Tuhan ini. Karena sejujurnya, saudara, banyak di antara kita ini sudah mendengarkan Yesaya 60 ini berkali-kali. Mungkin belasan tahun yang lalu saya sudah pernah mendengarkan firman Tuhan hamba Tuhan berbicara mengenai Yesaya 60, ayat pertama sampai ayat yang ke-5 ini. Tetapi sejujurnya, kalau saya boleh mengatakan kepada saudara, justru hari-hari ini saya percaya adalah penggenapan dari Yesaya 60. Hari-hari ini Yesaya 60 sedang, satu demi satu, digenapi atas gereja kita, saudaraku. Itu sebabnya sama-sama, saudara. Dimanapun saudara beribadah saat ini, bersama yuk dengan saya. Kita bergantian, bantu saya untuk membaca Yesaya 60 ini. Saya bacakan ayatnya yang pertama, saudara, ayat yang kedua kita bergantian. Sampai ayat yang terakhir, ke-5, kita baca bersama-sama. Bangkitlah. Sekali lagi diingatkan untuk bangkitlah. Nah, ini bukan saatnya untuk saudara terpuruk. Ini saatnya untuk engkau bangkit. Menjadi teranglah, pester, kondisi seperti ini. Bagaimana saya bisa menjadi terang? Saudara, sejujurnya saya terharu dari kisah salah satu jemaat kita, saudaraku. Yang di masa-masa seperti ini, penghasilan yang dia dapatkan, Bekerja satu hari untuk makan satu hari. Tapi yang membuat saya terharu dari kisah ini bukan karena jemaat kita ini pun berjuang, saudaraku. Tetapi yang membuat saya lebih terharu adalah di tengah perjuangannya yang begitu rupa. Taukah, saudara, dia tidak pernah lupa mengisihkan uangnya untuk menjadi terang, menjadi berkat buat orang lain, saudaraku. Sebagian dari saudara mungkin berkata, pester, kondisi ekonomi saya masih pas-pasan, pester. Saya bukan siapa-siapa yang sampai bisa jadi terang seperti apa. Tidak peduli terang sekecil apapun, saudaraku, terang tetaplah terang. Saya mendengar kisah dari jemaat kita ini, saudaraku, setiap kali dia mendapatkan uangnya satu hari itu, dia sisihkan, saudaraku. Dia ambil sebagian. Dia pakai untuk memberi makan orang lain yang jauh lebih membutuhkan daripada dia. Itu adalah satu kisah yang menyentuh hati saya, saudaraku. Satu kisah lagi muncul dari adik saya sendiri, saudara. Adik saya juga mengalami goncangan hantaman ekonomi, sampai-sampai restorannya pun juga harus tutup, saudara. Karena keterbatasan semuanya yang ada, saudaraku. Tapi rupa-rupanya di dalam keadaan yang seperti itu tidak menjadi halangan untuk adik saya ini, saudaraku. Dia katakan, dia bercerita kepada saya, Cik, saya kepengen untuk jadi berkat. Rupa-rupanya ada salah satu temannya, saudaraku, yang di masa ini kehilangan pekerjaannya, saudara. Dia bawa di dalam doa, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan berkati usahaku ini, sehingga melalui usahaku ini. Jadi usahanya itu adalah makanan, saudaraku, restoran. Dia mengajak temannya ini untuk bersama-sama, Mau enggak kamu yang mengantarkan makanannya ini? Dan tahukah, saudara, ketika dia berdoa dan dia mulai berkata, Dia bangkit dan dia berkata, Tuhan, pakai aku jadi terang. Tahukah, saudara, justru Tuhan berkati begitu lupa, Sampai tutup PO, saudara. Enggak bisa lagi terima orderan, Karena sudah begitu banyaknya. Dari situlah adik saya melihat dan dia saksikan kepada saya, Dia katakan, Cik, sungguh firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika kita mau bangkit jadi terang. Apa yang terjadi, saudaraku? Terang Tuhan itu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu yang digenapi dalam kehidupan adik saya, doa saya saat ini. Kalau masih ada di antara, saudara, yang ada di dalam keadaan yang terpuruk, Ayo bangkit. Ayo bangun kembali, saudaraku. Karena sekalipun benar, ayat yang kedua, kita sama-sama baca. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Benar, saudara. Ini saat-saat di mana kegelapan itu menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ada sebagian dari saudara mungkin saudara merasa betapa lamanya. Sampai kapan, pastor, mau seperti ini. Tapi izinkan saya juga mengatakan ini, saudaraku. Sepanjang Yesaya 60 ini, saya bersyukur. Firman Tuhan berbicara tentang kegelapan ini hanya di ayat 2, saudara. Sangat kecil. Sangat sedikit porsinya. Doa saya ada orang-orang di tempat ini buat keluarga Allah doa saya, saudaraku. Fokusmu enggak salah pada gelapnya. Fokusmu bukan terus-menerus melihat gelapnya. Tapi doa saya fokus, saudara. Terang Tuhan terbit atasmu. Di dalam nama Yesus terima itu jadi atas kehidupanmu, saudaraku. Dan kemuliaannya menjadi nyata atas kehidupan saudara. Sebab ayat yang ketiga mengatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Ini yang saat ini sedang terjadi di gereja kita, saudaraku. Bukan hanya dari satu, dua, tiga kota di Indonesia. Bahkan bukan hanya dari pulau-pulau di Indonesia. Sungguh-sungguh ayat yang ketiga saat ini sedang digenapi di gereja kita. Bangsa-bangsa. Bahkan bangsa yang saya tidak pernah terpikirkan sebelumnya, saudaraku. Tapi bangsa-bangsa mereka berduyun-duyun datang kepada terang itu. Raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Dan di masa yang seperti ini, saudaraku. Yesus 60 ayat yang keempat mengingatkan sekali lagi kepada kita. Angkatlah mukamu. Jangan terus tertunduk lesu. Jangan terus terpuruk lesu, saudaraku. Angkat wajahmu. Kenapa, saudara? Lihat. Lihat. Ketika saudara mulai bisa melihat apa yang terjadi. Anak laki-lakimu datang dari jauh. Anak-anakmu perempuan digendong. Garis bawahi ayat tadi, saudaraku. Anak-anak laki-lakimu datang dari jauh. Anak-anakmu perempuan digendong. Ayat yang kelima pada waktu itu. Engkau akan heran melihat. Dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar. Berhati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sekali lagi doa saya. Jangan lepaskan janji firman Tuhan, saudara-saudara. Doa saya pegang kencang-kencang apa yang jadi remah atas kehidupan saudara. Tidak peduli apa yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan saudara. Saya berdoa hari ini ada orang-orang yang imannya kembali dibangkitkan. Rohnya kembali dikobarkan. Janji firman ini untuk saudara. Dan saya terima dengan iman katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin, 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 saudara-saudara. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan, saudara. Saya itu bersuka cita, saudara-saudara. Janji firman ini di ayat yang keempat tadi secara khusus, saudara-saudara. Dengan jelas di sana dikatakan, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Oh, saya harus katakan ini, saudara. Tuhan peduli terhadap keluargamu. He cares about your family. Bagi Tuhan, keluarga itu penting, saudara. In fact, saudara. Keluarga adalah institusi pertama yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Janji firman ini berkata, Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Datang dari jauh bisa berbicara tentang jarak yang mungkin memang jauh, saudara. Ada sebagian dari saudara mungkin tanpa saudara sadari, jarak antara saudara dengan keluargamu sudah menjadi begitu jauh. Jarak ini tidak selalu berbicara tentang jarak secara fisik, saudara. Mungkin masih satu rumah, tidur satu kamar, saudara. Tapi mungkin saat-saat ini itulah yang saudara rasakan. Mungkin masih satu rumah, masih tinggal bersama, tapi seolah-olah ada jarak pemisah yang begitu jauh. Ada benteng yang tanpa saudara sadari itu dibangun begitu tingginya, sampai-sampai saudara itu sudah tidak bisa lagi untuk reach out kepada anak saudara. Dan ayat yang keempat ini melanjutkan, Anak-anakmu perempuan digendong. Saya pernah membahas mengenai hal ini, saudaraku. Ada satu kondisi di mana ketika kita itu sampai harus digendong. Yang pertama bisa jadi, saudaraku. Sudah terlalu lelah. Sudah capek bertengkar terus. Capek selisih paham terus. Sudah sampai begitu lelahnya, sudah saudara tidak punya kekuatan lagi untuk saudara memperbaiki keadaan yang ada. Satu-satunya cara hanya ketika Tuhan gendong engkau kembali, saudaraku. Keadaan yang kedua adalah satu kondisi di mana mungkin saudara tanpa saudara sadari di dalam melalui bahtera keluarga, ada banyak luka, saudara. Kata-kata yang menyakitkan, niatannya tidak begitu, tapi ternyata yang keluar, kata-kata yang sampai menusuk di hati, berbekas, tidak pernah hilang, selalu diingat oleh pasangan saudara. Mungkin maksud saudara, saudara mau menyemangati anak saudara, tapi yang terdengar di telinga mereka justru papa dan mama itu tidak pernah puas. Tidak pernah cukup. Tidak peduli seberapa banyak saya sudah berusaha buat papa dan mama, saya tidak pernah cukup baik untuk mereka. Justru kata-kata kita bisa menyakiti anak-anak kita, saudaraku. Menyakiti keluarga kita. Itu sebabnya hari ini bukan satu kebetulan firman Tuhan mengingatkan kembali buat setiap kita, reclaim your family. Rebut kembali keluarga mu. Jangan kau biarkan ada di dalam keadaan yang sama terus-menerus, saudaraku. Karena tanpa saudara sadari, kalau saudara terus izinkan keadaan seperti ini berlangsung, maka tanpa saudara sadari mereka sudah begitu jauh sampai saudara tidak lagi bisa melakukan apa-apa. Itu sebabnya sebelum terlambat, reclaim your family. Rebut kembali keluarga mu. Pastor, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara saya bisa merebut kembali keluarga saya? Sederhana, saudaraku. Yang pertama, saya ingin mengajak saudara melihat terlebih dulu. Yang dimaksud dengan reclaim, merebut kembali itu bagaimana, saudara? To take back. Untuk mengambil something that once was yours. Mengambil kembali sesuatu yang tadinya milik saudara, sekarang hilang dari saudara. Itu yang dimaksud dengan reclaim, saudara. Caranya bagaimana? Sederhana. Berapa-berapa dari saudara di sini yang sama seperti saya, saudara pernah kehilangan handphone? Yang namanya kehilangan handphone, saudaraku, itu pengalaman. Puji Tuhan, saya baru pernah mengalami sekali, saudaraku. Dan rasanya enggak karu-karuan, saudara. Pengalaman kehilangan handphone, saya tanya, saudara, ada enggak orang di sini yang kehilangan handphonenya? Saudara duduk manis dan saudara berkata seperti ini, it's okay. Cuma handphone hilang, biarin aja. Ada enggak, saudara? Jujur? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ibu-ibu, saya tanya. Berapa banyak dari saudara yang pernah mengalami kehilangan, mungkin perhiasan berlian saudara yang berharga? Bisa? Saudara duduk sambil santai-santai, saudaraku. Terus saudara katakan, ah it's okay. Hilang ya hilang, biarin saja. Kalau berliannya palsu mah hilang-hilang, saudaraku. Kalau asli, enggak mungkin, saudara. Ijinkan saya katakan ini. Kalau itu barang, kita bisa katakan, kita berusaha, kita berjuang, saudaraku. Moreover, lebih-lebih lagi, saudara, kalau itu keluargamu. Family is priceless. Family itu enggak, 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 apa ya, saudaraku, bukan enggak bernilai. Family itu begitu tinggi nilainya, sampai saudara tidak bisa sebutkan dengan sebuah angka, saudara. Itulah family. Begitu berharganya, begitu precious, saudaraku. Sampai saudara tidak bisa menyebut angkanya, nilainya, untuk menghargai sebuah keluarga, saudara. Kalau untuk handphone saja, kalau untuk sebuah barang saja, kita berjuang kok, kita berusaha kok, sampai mati-matian. Berapa banyak dari saudara ketika saudara kehilangan handphone, saudara berdoa. Betul? Saudara berdoa. Kadang-kadang saudara untuk memperjuangkan keluargamu sama. Dibutuhkan satu tindakan aktif dari saudara. Enggak bisa pasif, saudara. Saudara enggak bisa duduk tenang, diam saja. No, 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 no. Yang pertama, kalau saudara mau reclaim your family, ambil rebut kembali keluargamu, engkau harus aktif. Dibutuhkan keaktifan dari saudara. Inisiatif dari saudara lebih dulu. Orang tua dengar baik ini, saudara tidak bisa katakan, ya kan mereka anak. Ya mereka duluan dong. No, no, no. Enggak bisa, saudara. Untuk saya memperjuangkan kembali anak saya, saya berjuang keras, saudara. Not easy. Enggak gampang. Ada satu waktu di mana ketika saya berjuang, bahkan, saudaraku, dibutuhkan yang kedua, kerelaan saudara untuk berkorban. Kerelaan saudara untuk berjuang. Kenapa, saudara? Kadang untuk memperjuangkan itu. Sakit loh di hati, saudara. Gimana enggak sakit? Satu ketika saya ajak anak saya duduk, ngobrol, saudara. Saudara tahu sikapnya? Saya dilihatin sambil kayak gini kok, saudara. Saya ajak bicara, dia menjawabannya gini. eh, maybe. Kalau saudara jadi saya, saudara. Sakit enggak? Satu sakit. Yang kedua, jujur. Kita sebagai orang tua, kita nahan harga diri, saudara. Kita nahan marah, lihat anak seperti itu, saudara. Tapi dibutuhkan perjuanganmu untuk saudara rela. Karena sesungguhnya, sesederhana ketika anakmu melakukan itu, jauh di dalam hatinya, dia pun tersakiti, saudara. Dia tersakiti karena dia merasa orang tuanya tidak punya waktu untuk dia. Sampai satu ketika, saudara. Saya peluk anak saya. Tidak peduli dia berusaha lepaskan pelukan saya, saudara. Saya ajak dia berbicara, saudara. Saya berjuang. Dalam semua kesibukan saya, saudara, saya membuat kesepakatan dengan Pastor Joe. Saya katakan, sayang, kita enggak bisa tidak. Waktu malam hari, saudara, saya letakkan handphone saya. Kami mengambil satu kesepakatan. Setiap malam, jam sekian, sampai jam sekian, kami satu keluarga, kami bangun kembali mesbah keluarga kami. Awalnya enggak gampang, saudara. Anak-anak saya disuruh duduk, memangnya bisa langsung. Karena anak pendeta duduk manis, saudara, aku forget it. Aduh, yang satu bercanda dengan yang lain, yang satu pukul-pukulan, yang satu pengen keluar, yang satu alasan ke kamar mandi. Oh, it's not easy, saudara. Itu waktunya di mana saya berdoa. Yang ketiga, saudara, reclaim your family. Butuh perjuangan, saudara, di dalam doa. Saya bawa ke dalam doa. Setiap hari saya katakan, Tuhan ampuni aku. Tuhan, bawa kembali keluarga ku bersatu. Setiap malam, saudara ku, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Tapi kami terus konsisten. Yang keempat, kita tidak menyerah konsisten. Terus kita berjuang, saudara ku. Itu sebabnya hari ini, saudara. Saya ingin mengatakan kepada setiap saudara. Ini saatnya. Saya tantang setiap saudara di tempat ini. Bangkit. Jadi pahlawan untuk keluarga. Oh iya, saya tantang, saudara. Pahlawan bukan hanya di luar sana, saudara ku. Jangan hanya jadi pahlawan di tempat pekerjaanmu. Jangan hanya jadi pahlawan di tempat pelayanan. Jangan juga hanya jadi pahlawan di luar sana. Tapi ini saatnya Tuhan juga menantang setiap kita. Jadi pahlawan yang berdiri untuk keluarga, saudara. Kisahnya dimulai dari seorang wanita, saudara ku. Saya akan mengajak saudara melihat dari sebuah kisah seorang pelacur, saudara. Wow. Tidak terduga ya. Seorang pelacur yang namanya tercatat di dalam kitab Ibrani, saudara ku. Sebagai pahlawan iman. Wow. Maka muncullah sebuah pertanyaan bagi kita. Apa yang dia lakukan? Sampai-sampai namanya dicatat dalam barisan orang-orang hebat, saudara. Namanya adalah Rahab. Kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani 11 ayatnya yang ke-31, saudara ku. Karena iman, maka Rahab, perempuan Sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Perhatikan ke depan sebentar, saudara. Saudara harus mengerti bahwa Ibrani 11 itu penuh dengan apa ya, bahasa saya itu bertaburan bintang, saudara. Nama-nama yang tercatat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu nama-nama sekelas seperti Heno. Siapa Heno? Saudara tahu siapa Heno. Dia orang yang punya hubungan begitu dekatnya dengan Tuhan sedemikian rupa sampai once. Dia terangkat dan gone bersama dengan Tuhan. Heno tidak mengalami kematian, saudara ku. Dia terangkat ke surga. Ibrani 11 ini berisi jajaran nama-nama seperti bapak-bapak iman. Abraham, Isaac, dan Yaakub. Abraham, seorang yang boleh saya katakan, saudara ku, bahkan percaya janji Tuhan bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit, pasir di lautan, bahkan ketika dia tidak memiliki seorang keturunan pun. Itu Abraham, saudara. Belum lagi nama-nama seperti Musa. Oh, saudara, Rahab tidak membelah laut merah. Siapa Rahab, saudara? Seorang perempuan pelacur bagaimana bisa disandingkan orang-orang besar seperti Musa yang membebaskan bangsa Israel dari jajahan Mesir, saudara ku. Rahab tidak membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Rahab tidak menurunkan api dari langit. Tapi pertanyaannya, kenapa namanya disejajarkan dengan nama-nama orang-orang besar ini? Ini jawabannya sederhana, saudara ku. Yang Rahab lakukan tidak banyak. Rahab menjadi pahlawan untuk keluarganya. Dan karena apa yang Rahab lakukan ini, namanya disejajarkan, tercatat sebagai pahlawan iman. Doa saya hari ini, saudara ku, apapun keadaan keluargamu. Saya tantang setiap saudara di tempat ini. Yuk, bangkit. Keluarga Allah, bangkit. Bangkit, 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 bangkit. Jadi pahlawan untuk keluarga saudara. Saya ajak, saudara, kita membaca kisahnya, saudara ku. Apa sih yang sebenarnya terjadi, saudara? Kita buka di dalam Yosua pasalnya yang kedua. ayat yang kedua belas sampai ayat ketiga belas. Dibaca loh ya, saudara ku. Beneran loh ya. Kita sama-sama ya. Yosua pasal yang kedua, ayat dua belas sampai tiga belas. Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi Tuhan. Ini kata-kata Rahab, saudara ku. Bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluarga ku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, tanda apa yang diminta oleh Rahab, saudara. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Saya ajak, saudara, membayangkan situasi pada saat itu. Rahab ini adalah seorang perempuan pelacur, saudara ku. Dalam Alkitab dicatat dia adalah seorang perempuan sundal. Dengan segala hormat, saudara ku, kita mengerti di hadapan masyarakat Rahab ini dipandang sebagai apa, saudara. Tapi di tengah situasi yang seperti ini, Rahab ini bahkan masyarakat ataupun rakyat dari Yeriko, saudara. Tapi satu ketika, dua pengintai diutus oleh Yosua, saudara ku. Mereka hendak mengambil Ari Yeriko, dua pengintai diutus, mereka dikejar, saudara ku, mereka masuk ke rumah Rahab, saudara ku. Dan mereka meminta bantuan dari Rahab. Kira-kira, saudara ku, seorang perempuan seperti Rahab yang bahkan membuang, maaf, saudara ku, harga dirinya demi untuk bisa menghidupi dia dan keluarganya, saudara ku. seorang perempuan seperti Rahab yang bahkan mungkin dipandang oleh masyarakat itu, maaf, saudara, sebagai sampah masyarakat. Kira-kira di tengah situasi seperti itu, dua orang mata-mata ini dalam keadaan terjepit, saudara. Saya yakin apapun yang diminta oleh Rahab, pasti bakal dikasih, saudara. Bagaimana tidak? Mereka ada di dalam situasi terjepit. Tapi alih-alih meminta apapun juga, saudara ku. Rahab boleh dan bisa, sangat bisa, saudara ku. Rahab meminta uang dalam jumlah besar. Tapi dengar ini, saudara, yang membuat nama Rahab dicatat bukan itu, saudara ku. Alih-alih meminta semuanya itu. Rahab meminta keselamatan dari keluarganya. Rahab bukan siapa-siapa, saudara ku. tapi kalau seorang yang, maaf, saudara, dianggap sebagai sampah masyarakat, meminta keselamatan keluarganya, memperjuangkan keselamatan keluarganya, bagaimana dengan saudara? Pertanyaan saya saat ini, saudara boleh memandang apapun terhadap Rahab, saudara ku, tapi hari itu Rahab berdiri sebagai seorang pahlawan. dia seharusnya takut kepada dua mata-mata ini, saudara ku. Tapi dia memberanikan diri dan dia meminta satu hal, saudara ku. Nyawa keselamatan dari keluarga ku. Saya melihat, saya membaca sebuah artikel bagaimana tingkat perceraian itu naik begitu tinggi. Bukan hanya perceraian, saudara ku, bahkan tingkat kekerasan di dalam rumah tangga, KDRT itu naik begitu tinggi. Amerika adalah salah satu negara dengan tingkat perceraian tertinggi, saudara ku. Setiap satu dari tiga orang di Amerika, mereka pernah bercerai, saudara ku. Indonesia jauh lebih mengerikan lagi, saudara ku. Sebagian survei mengatakan satu dari dua orang. Dan itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan untuk saya, saudara ku. Apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi yang seperti ini, saya membaca tingkat perceraian itu naik begitu tinggi. Saya hanya ingin mengatakan ini. Rebut kembali. keluarga sama seperti Rahab. Jadilah pahlawan untuk keluarga kau boleh tidak bisa melakukan yang lain, saudara ku. Tapi setidaknya kau bisa melakukan sesuatu untuk keluarga Yes, you can. Ya, kau bisa. Setidaknya kau tidak boleh menyerah untuk keluarga mari kita lihat, saudara. Apa yang dilakukan oleh Rahab ini sampai menyelamatkan seisi keluarganya, saudara. Kita baca selanjutnya dari ayat pasal yang kedua tadi. Ayat yang ada di bawahnya, ayat 17 sampai ayat 19. Saya baca ayat 17. Ayat yang ke-17 saya bacakan. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. 18 yuk, kita baca. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. 19 bersama, setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Ternyata, saudara-saudaraku, ada beberapa hal yang dilakukan sebagai syarat. Rahab ini dan seisi keluarganya diselamatkan, saudara-saudaraku. Yang pertama, kedua mata-mata ini dengan jelas mengatakan stay at home. Stay at home. Barang siapa keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Ternyata stay at home itu, saudara-saudara. Bukan hanya berlaku hari-hari sekarang ini, tetapi sudah ada dari sejak zaman rahab, saudaraku. Tapi yang dimaksud stay at home disini, stay at home yang seperti apa, saudara? Tinggal yang di rumah bukan hanya yang dimaksud adalah ada di dalam rumah, saudaraku. Tetapi hatinya ada di dalam rumah. Perjuangannya ada di dalam rumah. Tinggal di dalam rumah, bukan hanya sekedar secara tubuh di dalam rumah. Dan harus saudara-saudara perhatikan, bukan tinggal di rumah yang sembarangan, saudara. Ini bukan sekedar rumah biasa. Rumah yang mana? Kalau rahab tinggal hanya sekedar rumah biasa, maka dihabis. Tapi rumah yang disini yang dimaksud saudaraku perhatikan baik-baik. Disini dikatakan, haruslah tali dari benang kirmisi itu kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Tali kirmisi. Ini berbicara tentang apa, saudara? Kain kirmisi di zaman itu, saudaraku, adalah jenis kain yang sangat berharga. Kain yang sangat punya arti, yang sangat cakral, saudaraku. Ini jenis kain yang dianggap paling tinggi dari kelasnya. Ini adalah kain yang dipakai sebagai penutup baik suci, saudara. Kain kirmisi ini juga adalah jenis kain saudaraku yang dipakai sebagai bahan baju para imam. Warna kainnya ini kalau zaman sekarang itu saudara mengenalnya dengan sebutan scarlet, saudara. scarlet itu merah tua keungu-unguan, saudaraku. Bahkan ini juga dipercaya sebagai kain yang dipakai sebagai jubah Yesus. Pada saat diundi untuk di perebutkan oleh para prajurit, saudaraku. Ini kain juga yang dipercaya pada saat tabir baik suci terbelah. Kain inilah yang dipakai. Dengan kata lain saya percaya, saudara. kain yang berwarna merah tua keungu-unguan ini, saudaraku, berbicara tentang adanya materai darah Yesus. Pastikan oh para bapak di tempat ini, halo, saya harus mengatakan kepada saudara sebagai imam untuk keluargamu, engkau harus memastikan keluargamu dimeteraikan dengan darah Yesus. Tidak bisa, tidak saudaraku. Rumah biasa tidak berguna. Rumah yang ada meterai darah Yesus. Artinya apa saudaraku? Tinggal di dalam. Saya katakan ini berkali-kali kepada anak-anak saya. Just because your mom is a pastor, hanya karena kamu punya mama yang adalah seorang pendeta, itu tidak menjamin keselamatanmu. para imam keluarga bapak-bapak bawa pasanganmu, bawa istri anak-anakmu untuk mereka mengenal pribadi Yesus sang juru selamat itu. Dan bukan hanya itu saudaraku. Rumah yang ada kirmisi ini berbicara apa? Ada perlindungan rohani saudara. Di waktu-waktu seperti ini saudaraku sangat saudara tetap nempel pada pokok anggur. Pokok anggur yang pertama Yesus Kristus. Jangan kendor hubunganmu dengan Tuhan. Nempel terus pada pokok anggur. Pokok anggur yang kedua saudaraku sebagai carang-carang ranting-ranting kita nempel dengan rumah rohani kita. Gereja lokal tempat kita beribadah. Pastikan saudara tidak kehilangan waktu-waktu ibadah saudara. Ini waktu yang sangat krusial saudaraku. Ini waktu yang sangat penting dimana sangat perlu bagi saudara itu punya perlindungan tudung rohani saudara. Yang diperjuangkan oleh rahab saudaraku. Bukan sesuatu yang gampang. Kalau bagi masyarakat saja rahab ini mungkin dianggap sebagai sampah masyarakat. Apakah menurut saudara tidak hal yang sama? Mungkin tidak saudara kira-kira keluarganya juga malu terhadap rahab ini dengan pekerjaannya. Untuk mereka mau masuk ke rumah rahab tidak gampang saudara. Zaman itu kalau pelacur saudaraku memangnya ada hotel. Tidak saudara. Ya di rumahnya. Bagi sebagian besar keluarganya sangat memalukan untuk masuk ke rumah rahab. It's not easy hal yang sama itulah yang dialami oleh Nuh. Tidak gampang yang mendapat janjinya ini rahab yang mendapat janjinya Nuh dan rahab ini berpacu dengan waktu. Tidak bisa berkata Belanda masih jauh bangsa Israel sudah mulai mengelilingi tembok Yeriko itu dan rahab tahu dia hanya punya waktu tujuh hari. Hitungan waktu saja saudaraku waktunya tidak panjang dari waktu sampai bangsa Israel berkeliling itu waktunya sudah tidak panjang lagi. Entah bagaimana caranya Rahab harus bisa meyakinkan seisi keluarganya untuk bersama-sama ada di dalam rumah itu sehingga dia dan seisi keluarganya boleh diselamatkan. Hal yang sama yang dialami oleh Nuh buka ayatnya di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-7 saudara karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan Bahtera untuk menyelamatkan keluarganya karena iman itu ia menghukum dunia ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya gak gampang loh saudara ini sangat gak gampang kalau Nuh tidak berhasil meyakinkan anak-anak istri bahkan menantunya Bahtera itu bahkan tidak akan bisa jadi saudara it's not easy itu sebabnya ketika saudara memperjuangkan keluargamu dengar ini saudaraku jangan pernah menyerah konsisten terus through ups and down karena kalau yang namanya kasih sudah jadi kering saudaraku yang namanya hati sudah luka saudara gak gampang saudara ngomong sedikit yang ada tabraan saudara ngomong sedikit yang ada tambah luka lagi dibutuhkan kerelaan hati untuk disakiti kerelaan untuk berkorban kerelaan untuk menerima apa adanya itulah yang terjadi saudaraku dalam salah satu keluarga tahun 1971 saudaraku sebuah cerita yang sangat terkenal saudara saya akan mengakhiri dengan kisah ini saudaraku surat kabar New York Post memberitakan menulis sebuah cerita tentang seorang pria saudaraku di Georgia Amerika saudara pria ini menikahi seorang wanita baik-baik wanita yang cantik wanita yang halus budinya saudaraku tapi sayangnya disayangkan pria ini tidak bisa menghargai istrinya yang ada justru dia sering sekali berjudi dia sering mabuk-mabuan saudaraku bahkan sampai puncaknya saudaraku dia main tangan dia pukul istrinya dia pukul anaknya dia sakit keluarganya tidak berhenti sampai disitu saudaraku satu ketika pria ini berpikiran dia ingin meninggalkan keluarganya saudara dan benar akhirnya dia pergi saudaraku bukannya pergi baik-baik dia pergi dengan mencuri tabungan satu-satunya istrinya kalau saudara jadi keluarganya saudara jadi istri saudara jadi anak-anaknya kira-kira kesan apa yang saudara punya tentang seorang ayah yang seperti ini dia pergi meninggalkan kota kelahirannya saudaraku dia merantau dia pergi jauh saudara bukannya memakai uang yang ada itu untuk berjuang bekerja sehingga berhasil dia pakai uangnya sekali lagi untuk mabuk mabuan saudara dia pakai uangnya untuk berjudi bahkan dia pakai uangnya untuk berhubungan seks bebas saudaraku dia hidup berfoya-foya dari uang istri tabungan satu-satunya keluarganya ini sampai satu ketika uang itu habis saudara keadaan bertambah buruk dia harus untuk hidup saudaraku dia hidup dengan cara tipu-menipu sampai satu ketika begitu parahnya saudaraku dia menipu dalam keadaan terjepit dia tertangkap saudaraku dia dipenjarakan dalam keadaan dipenjara itulah suaminya ini mulai merenung saudaraku suaminya ini mulai memikirkan kehidupannya dia menyadari bahwa dia sudah banyak melakukan kesalahan kepada istrinya saudaraku dia berpikir dalam penjara tiga tahun itu saudaraku sebelum dia akan dibebaskan dia menyadari semua kesalahannya dia ingat akan anaknya dia ingat akan istrinya dan dia ingin kembali kepada mereka tapi apa daya saudaraku dia tidak berani untuk kembali dia menyadari apa yang dia lakukan sudah jauh dari bisa untuk dimaafkan bagaimana kelakuan seperti itu bisa dimaafkan tapi tetap dia memberanikan diri dia menulis sebuah surat kepada istrinya yang mengatakan istriku pada hari sekian di jam sekian aku dibebaskan dari penjara aku akan pergi naik sebuah bis aku akan melewati kota tempat kita tinggal kalau kau masih mau menerima aku di kota tempat dia tinggal itu saudaraku ada sebuah pohon besar saudaraku pohon ok besar dia katakan kepada istrinya kalau kau mau mengampuni aku kalau kau masih mau terima aku cukup kau ikatkan sebuah pita kuning satu saja maka aku akan tahu bahwa kau menerima aku dan aku akan turun di sana aku akan kembali menjadi pribadi yang berbeda tapi kalau kau tidak mau lagi menerima aku hari itu aku akan melewati kota kita selamanya aku tidak akan pernah bertemu lagi dengan engkau dan sungguh saudaraku hari itu suami itu pergi melewati dengan harap-harap cemas dia memperhatikan dia mencari oh pak pada saat bis itu melewati saudara pohon itu dia katakan kepada sopir bisnya pelan-pelan pak aku harus mencari sebuah pita kuning kecil yang mungkin akan disematkan istriku tapi tahukah saudaraku alih-alih sebuah pita kecil saudaraku saat itu suami ini menemukan pohon itu penuh dengan warna kuning istrinya keluarganya saudaraku menyemakan pita-pita kuning di sepanjang pohon itu saudaraku dia turun dia lari dia temui istrinya dia peluk kembali istrinya keluarganya dipulihkan saudaraku angkat tanganmu dimanapun engkau berada Tuhan engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan berkatmu turun atas kehidupan mereka keluarga demi keluarga di tempat ini dipersatukan kembali dibangkitkan kembali keluarga demi keluarga di tempat ini Tuhan masuk menjadi keluarga yang sekinah gelori kami bersyukur Bapak di dalam satu namamu Yesus Tuhan kami berdoa kita bersama katakan amin amin Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati